Akhirnya diagendain untuk di salah satu hospital, di insfem ICR, ternyata hasilnya negatif. Kembali tempat situasi berapa? Tiga, nggak ada situasi. Karena memang ada, ya kita nggak tahu ya namanya human error atau apa. Pertama kali tes, waktu mau berangkat sidang, kan sebelumnya Kalina itu terindikasi, belum COVID juga terindikasi mengarah kepada COVID. Jadi kuasa hukum ngasih bawaan, fake, swipe dulu, gitu loh sebelum nanti ke persidangan. Akhirnya kita swipe dulu tuh, aku di salah satu klinik. Nah, hasilnya itu ternyata saat mau nyampe ke persidangan, hasilnya tertulis potensi COVID, gitu loh. Bahkan sampai memberikan keterangan kesaksian di pengadilan, aku diminta jangan datang dulu, gitu loh. Karena memang seperti itu. Dan kebetulan saat itu kondisi aku juga memang, ya mungkin kecapean atau apa, gitu loh. Akhirnya yaudah, kuasa hukum mewakilin sampai sidang itu diundur. Tapi pada saat itu, kita coba, ya coba pengen tahu, gitu loh, bentar bagaimana kejelasannya. Akhirnya diagendain untuk di salah satu hospital, nah di SvPCR. Ternyata hasilnya negatif dan memang tidak ada indikasi COVID, ya kita nggak tahu. Akhirnya sampai saat ini aku test lagi, dia memang negatif. Dan Kalina juga, Alhamdulillah udah pulang kemarin, hasilnya juga memang negatif. Dan dia kena, apa sih, fenomeninya atau apa, gitu. Kalina juga udah pulang dari rumah sakit, hasilnya juga Alhamdulillah, ya. Oke.